Intro Tak tahan dengan amukan supporter tim NOS Indonesia, Vietnam dan Thailand pulang lebih cepat Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringgarkan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah saya bicarakan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Thailand dan Vietnam dalam laga penentu ke semifinal telah memainkan sepak bola gajah Atau main mata alias matchmaking atau drama pengaturan skor Tentu hal ini sontak membuat marah dan emosi seluruh pecinta sepak bola tanah air Tak terkecuali para supporter tim NOS Indonesia yang berduyun-duyun mendatangi stadion tempat mereka berlaga Dan juga tempat mereka latihan Para supporter tim NOS Indonesia menuntut Vietnam dan Thailand di diskualifikasi dari piala AFU 19 2022 Tidak sedikit juga dari supporter itu yang mengusir agar Vietnam dan Thailand lekas pulang dari Indonesia Dan melakukan laga semifinal di negaranya sendiri Bahkan hotel tempat mereka menginap pun dipenuhi ribuan supporter tim NOS Indonesia dan menuntut mereka pulang secepatnya Tak sampai disitu, bahkan saat pemain Vietnam melakukan latihan Para supporter tim NOS Indonesia meneriaki dengan kata vulgar Sebagaimana dikutip dari media Vietnam The Tau 247 The Tau 247 menyebut fans tim NOS Indonesia U19 sangat rusuh Salah satu bukti rusuhnya fans tim NOS Indonesia U19 menurut The Tau 247 adalah Mengganggu suasana latihan tim NOS Vietnam U19 dengan mengeluarkan berbagai sorakan Tulis The Tau 247 Apa yang dilakukan oleh supporter tim NOS Indonesia itu memang tidak aneh Mengingat apa yang telah Vietnam dan Thailand lakukan di laga penentu semifinal piala AFU 19 2022 Mereka sengaja mengulur waktu di 30 menit terakhir dan bersandiwara setelah mereka tahu akan lolos ke semifinal Dan menyingkirkan tim NOS Indonesia Hal ini pun menjadi sorotan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri PSSI pun langsung melakukan tindakan cepat dengan mengajukan gugatan resmi ke AFF Dengan bukti rekaman video pertandingan Bahkan gugatan itu pun sudah mendapatkan dukungan dari negara-negara peserta piala AFU 19 2022 Seperti Malaysia lewat media besar mereka, Foket FG, Myanmar lewat komentar pelatihnya dan Laos juga demikian Dan dengan bukti kuat serta dukungan para negara kuat tersebut otomatis AFF lewat Komdis atau Komisi Disiplin AFF akan melakukan investigasi langsung ke lapangan Dalam hal ini Vietnam dan Thailand akan kena sanksi berat seperti yang terjadi pada piala AFU 19 di tahun 1998 Ketika itu tim NOS Indonesia versus Thailand melakukan hal yang sama seperti Vietnam dan Thailand saat ini Adapun sanksinya, jika terbukti bersalah maka pemain Vietnam dan Thailand akan dijatuhi hukuman dilarang bermain seumur hidup Dan didenda, yakni dengan besaran denda 40.000 USD setara dengan ratusan juta rupiah Kini para supporter tim NOS Indonesia menanti hasil penyelidikan AFF Dan jika Thailand dan Vietnam didiskualifikasi dari piala AFU 19 2022 Maka tim NOS U19 Indonesia dan Myanmar yang akan melaju ke semifinal piala AFU 19 2022 Sebagai juara dan runner-up grup A piala AFU 19 2022 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dikatakan video ini, nanti katakan video kami selanjutnya dan salam olahraga Muzik 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 Muz